Di fakta selanjutnya, pemerintah Kota Depok buat program berobat gratis cukup dengan KTP. Warga tak perlu bayar apapun selama berobat di layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kabar gembira bagi warga Kota Depok berlaku sejak awal Desember ini. Warga yang berKTP Kota Depok kini bisa berobat gratis hanya dengan tunjukkan kartu tanda penduduknya. Tak perlu bayar apapun karena biaya pengobatan telah ditalangi oleh pemerintah kota. Sekarang di Depok berobat cukup pakai KTP. 1 Desember tahun 2023, Depok sudah UAC atau Universal Head of Rates. Setiap warga Depok berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit cukup memperlihatkan KTP. Baik yang belum punya BPJS maupun yang sudah punya BPJS. Yang punya tunggakan BPJS gimana? Tetap dirayani di puskesmas. Namun manfaat ini hanya berlaku di puskesmas atau rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sayangnya masih ada sejumlah warga yang mengaku bahwa program berobat gratis ini tak sepenuhnya benar. Tetap saja ada yang mesti dibayarkan. Saat ini saya sedang berobat di rumah sakit Hermina karena sakit. Dan saya coba tanya ke manajemen rumah sakit. Saya mau bayar pakai KTP sesuai dengan yang waktu itu disampaikan oleh siapa itu wakil wali kota. Pemerintah kota Depok sejak 1 Desember telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Total anggaran untuk program berobat gratis ini pun mencapai 112,8 miliar rupiah. Dana ini bisa untuk memberikan bantuan kesehatan pada 237 ribu warga Depok. Dengan adanya program ini pun, bantuan sosial kesehatan di kota Depok sudah tidak ada lagi. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.